DLHK Kabupaten Braw sangat yakin bahwa kasus yang terjadi di Sungai Segah merupakan pencemaran. Oleh karenanya DLHK Kabupaten Braw berkomitmen untuk membawa persoalan ini kerana hukum. Tetapi apakah dari sisi hukum memang cukup alat bukti sebagaimana yang diatur pasal 184 UHAB? Ada lima alat bukti, apakah memang cukup alat bukti untuk membawa persoalan ini kerana hukum? Lagi pula, berdasarkan data dan fakta terungkap bahwa dalam simposium corporate crime bidang lingkungan hidup, dari 70 kasus bidang lingkungan hidup, hanya 43 persen itu terdakwa di ponis bebas. 40 persen memang mengalami hukuman percobaan, 2 persen lepas darat tuntutan, 2 persen lagi tuntutan ditolak, dan 13 persen pelaku di hukum penjara dan dendam. Artinya bahwa ada 53 persen peluang untuk DLHK memenangkan gugatan secara hukum. Tetapi, apakah memang gugatan ini bisa dimenangkan? Apakah memang alat buktinya sudah cukup? Minimal 2 alat bukti tersebut? Tunggu jawabannya dalam liputan berikut ini. Menurut Pak Tommy, dari sisi praktisi hukum, melihat apa yang terjadi di Sungai Segah ini, apakah sudah memenuhi unsur untuk dibawa ke ranah hukum? Ya, jadi kalau berdasarkan yang kami lihat dan kami dengar, ada statement dari kepala DLHK, kemudian statement itu resmi, sudah dirilis di media online maupun media cetak. Itu sudah bukan petunjuk lagi, tapi nampaknya sudah menjadi bukti fisik bahwa hasil laboratorium sudah bersesuaian dengan hasil sampling, kemudian hasil sampling. Yang digunakan, pupuk yang digunakan di salah satu persen sawit yang disebut oleh kepala DLHK, yakni dari KLK Group kalau tidak salah. Jadi, berdasarkan pasal 104 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau DLH, itu sudah jelas di sana ada mencantumkan ancaman pidana bagi orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dumping. Dumping di sini artinya pembuangan secara langsung, yang mengakibatkan terdapatnya pencemaran terhadap lingkungan, itu sudah jelas ancaman pidananya. Unsur yang terpenuhi kalau menurut Anda apa? Ya tadi, berdasarkan bunyi dari pasal 104 tadi, setiap orang melakukan dumping limbah, atau bahan kemedia lingkungan, dengan hidup tanpa izin. Kalau dari opini kami pribadi, karena kita ini dalam hukum acara juga ada menelisilah pembuktian, Pak Salam, Jadi, sebenarnya sudah lebih dari cukup bukti-bukti itu. Nah, kita mengenal ada lima alat bukti kalau hukum pidana, kalau hukum acaranya tertuntut pada ketentuan kuhab, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, keterangan terdakwa, dan terakhir petunjuk. Nah, setidak-tidaknya di sini sudah ada keterangan ahli, satu. Kemudian ada bukti surat. Surat ya berupa hasil yang pesan tadi. Dari kedua ini saja, keyakinan kami pribadi. Minimal dua alat bukti kan? Iya, kan minimal dua. Nah, sedangkan dari dua ini saja kami yakin, majelis hakim nanti akan bisa menarik logika-logika yang bersesuaian, sehingga menjadi petunjuk, yaitu alat bukti ketiga. Bahwa petunjuk sudah telah terjadinya tindak bidana di perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup tadi. Seperti itu, begitu ya. Terus, ini kan pihak perusahaan sampai hari ini menolak keras hasil yang dikeluarkan oleh DLHK, maupun itu sebabnya kenapa Pak Bupati bersurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup ya. Baik. Mereka menolak keras itu, bahkan upaya mereka akhirnya sampai berujung pada hearing di DPR hari Senin lalu, dan salah satu rekomendasinya adalah dari DPR untuk membentuk tim independen, untuk melakukan pengecekan kembali. Sementara upaya-upaya rekomendasi DLHK kan sudah juga diikuti oleh perusahaan dalam hal ini misalnya dengan menanggul kembali. Iya. Dengan posisi menanggul kembali terbukti efektif hasilnya berangsur sungai sega pulih. Menjadi normal. Nah, pulih dia. Tidak lagi jernih seperti kemarin, sekarang kondisinya sudah terlalu sungai. Apabila posisi hari ini ternyata DPR merekomendasikan tim independen, dan itu berjalan, apakah itu tidak terlambat dan bahkan justru memperlambat proses? Ya jelas ini kalau menurut kalian pribadi, dari segi, dari segi hukum formil ya. Dari segi hukum formilnya, itu suatu langkah yang, mohon maaf sia-sia, buat apa kemarin sudah membawa hasil sampling? Orang-orang yang ditempatkan di DLHK tentunya orang yang qualified dan berkompeten. Saya yakin di sana pasti ada sarjana lingkungan. Saya yakin di sana pasti ada sarjana kimia. Kemudian hasil itu kemudian dibawa lagi ke laboratorium yang independen. Kalau tidak salah swasta ya. Artinya memang jelas bersertifikat untuk menguji air itu. Ya kalau memang ada wacana lagi kembali untuk tim independen, itu sangat hal yang mubazir dan satu hal yang percuma menurut kami. Bahkan terkesan ya seperti menggarami air laut, hal yang percuma. Karena hasil kemarin seperti yang sudah dirilis oleh Kepala DLHK sendiri, sudah lebih dari cukup. Silakan Pemda untuk membawa masalah ini langsung ke Gakumdu Lingkungan, yakni yang ada di pusat maupun di provinsi. Saya entah kalau di kabupaten berapa, nampaknya belum ada gangguan. Kemudu untuk LH ya. Mungkin di provinsi sudah ada dan lebih tepat lagi kalau dibawa langsung saja. Atau Pemda dalam hal ini mewakili masyarakatnya, langsung saja laporkan ini kepada Dirkrimsus, Polda misalnya. Karena Pemda sendiri sudah mengantongi bukti-bukti yang lebih dari cukup, seperti menggami di awal tadi. Langsung saja Pemda menjadi pelapor seperti itu. Terus terlepas dari aspek pencemaran yang terjadi di Sungai Segah, dari aspek amdal kami mau tanyakan ini, khususnya kaitannya dengan batas sempadan sungai. KLK Group ini memang menyalai aturan, Kak? Ya, jadi dengan era digitalisasi dan keterbukaan sekarang, ada kami posting di Facebook kami pribadi, itu sudah jelas sekali kelihatan. Walaupun tingkat akurasi meteran di Google Map itu saya yakin tidak 100%, tapi saya yakin juga deviasi atau penyimpangan tidak sejauh itu, itu jelas-jelas sekali. Di daerah aliran sungai itu kebun mereka sudah di bawah 200 meter. Sementara undang-undang tentang sungai kan jelas mengatur. Sungai besar itu ya minimal 200 meter. Dari, bukan dari garis sempadan garis tengah ya, tapi dari tepi sungai terluar. Jadi, itu pun kami ya lagi-lagi hanya dari citra setelit yang gratis saja kita bisa melihat. Apalagi seandainya tim turun ya kan. Itu anak-anak kecil yang bisa menggunakan Android pun bisa melihat kok. Itu sudah tertabrak. Sepertinya, secara keilmuan, praktis hukum, memandang itu saja sudah menyalai aturannya. Ya, jadi kalau kita mendapat undang-undang tentang sungai, kenapa ada buffer zone 200 meter ya, ini hal-hal sepertinya ditakutkan. Ya terjadi dumping tadi itu. Terjadi pembuangan limbah secara langsung. Baik itu media apapun yang sifatnya ya polutan yang bisa mencemari ya, ini ya hal-hal ini diantisipasi oleh undang-undang. Itu menurut tempat kami. Kalau berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan ilmu hukum yang ada, melihat alat bukti, barang bukti, maupun apa yang menjadi aktivitas perusahaan sekarang, kalau ini dibawa ke jalur hukum, peluang untuk menang seperti apa. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa kasus lingkungan hidup ini, tindak-bindahan lingkungan hidup ini sangat sulit gitu ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.